Halo teman-teman selamat datang di channel ini dan di video kali kita mempermainkan Animal Fighting Simulator Oke teman-teman jadi di video kali ini gue mau ngebahas semua update terbaru dari game Animal Fighting Simulator ya ada beberapa yang bagus banget teman-teman ya dan beberapa yang gua sedikit kurang suka cuman ya kita bahas satu-satu ya di sini nih teman-teman ya kalian bisa lihat semua update-nya di sini ya yaitu update-nya semua kita bahas yang pertama yaitu adalah Fighting Pass di sini nih kalian lihat ada menu baru di atas ini nah klik ini adalah Fighting Pass jadi itu kayak kalau kalian main Free Fire atau main PUBG nah ini pas-pasnya game pasnya atau kalau kalian main Mobile Legends ini juga sama nih kayak ya kayak Starlight gitu lah jadi kalian ada quest nanti quest-nya tuh di daily quest itu juga baru dan kalian harus membeli Fighting pasnya dengan harga Rp40.000 Cikara cuy jadi ini nggak pakai Robux ya jadi ini bagus banget sih sebenarnya sih ini untuk mencegah apa ya pay to win mungkin ya jadi oke menurut gue masih oke lah karena dia pakai Cikara cuma harganya cuy Rp40.000 muahal bener gua belum bisa beli ya kalian lihat nih Cikara gua baru Rp12.000 sedih nggak bisa beli ya jadi kalau misalnya kalian enggak beli pun itu kalian tetap bisa dapet itu kayak cuma dapetnya seribu Cikara 3M yen gitu ya dikit banget sih ya emang lebih bagusnya kalian beli Fighting Pass sih dan untung aja Fighting Pass itu kalian bisa beli dengan menggunakan Cikara teman-teman tinggal kumpulin aja sih jadi ini dia Fighting Pass ya kayak gini nih jadi banyak banget sih isinya nih nih itu ya kalian bisa lihat nih ada idol-idol baru anji selalu ada boxing idol juga ini buat karakter strength kalian ya kalau karakter strength sekarang kayak gini nih mana sih itu pukul-pukul kayak gitu kan nanti dia jadi kayak boxing kalau misalnya kalian udah ngambil yang ini terus ada skin pedang baru ada ini apa nih flightrun oh mengganti animasi terbangnya juga wikernya lalu ada ya ini pedang nih mantep banget nih sama ada skinnya Udo keren bener ada naruto run wah ini sih harus beli cuy fighting pasti harus beli cuy lalu ada kirito cuy ya ini ini champion terbaru juga nih dan new champion ya jadi di game itu ada tiga champion baru temen-temen yang pertama itu kirito yang kedua itu ada di turnamen kalau nggak salah Endeavor deh kalau nggak salah kita lihat ya terus satu lagi gua nggak tahu siapa nih Saiyan Idol apa nih keren banget nih oh skin juga oke nah ini yang terakhir ini temen-temen snackman fruit aduh kenapa nggak bisa diambil snackman fruit ya snackman fruit nah ini wah wah atau kenapa nih gua nggak bisa kebawa gitu nggak bisa kebawa lagi ya kocak yaudahlah ini buah iblisnya Luffy temen-temen tapi bukan yang ram bukan yang gam biasa ya dia udah jadi snackman dan ini satu-satu cara untuk mendapatkan snackman fruit jadi kalian mesti ya beli fighting pas lalu kalian leveling sampai 20 ya dan leveling ini kalian nggak bisa nggak bisa asal leveling temen-temen karena itu levelingnya setau gua ya cuma bisa daily nih kalian ke quest terus kalian ke daily quest di atas ini nah dan setau gua ini satu-satunya cara untuk ngedapetin XP nya buat yang game pas ini nih gua nggak mengerti juga sih Apakah ada cara lain apa enggak tadi gue coba untuk turnamen dan nggak bertambah sama sekali tapi ketika gua ngelakuin quest itu dia bertambah ya berarti cuman itu doang caranya sih harusnya ya kalau misalnya gua salah tolong komen aja di bawah ya karena sobat doang nah untuk satu lagi yang champion barunya gua atau nih temen-temen nih gua atau entah Goku atau apa Sasuke kali gua atau udah ya kalian komen di bawah aja deh karena sobat baru itu cuman si Endeavor sama kiritu bisa kita coba ke turnamen temennya karena disitu kalian bisa langsung lihat nih itu untuk menang-tang-tang-tang cikara tuh gue lagi butuh cikara nih temen-temen ngumpulin sampe 40.000 cikara gitu kan susah banget cuy ngumpulin cikara susah banget loh walaupun sebenernya gampang sih kalian puter-puter aja ya tadi gua puter-puter setengah jem'an udah dapet sekitar dua ribuan sih gampang sih sebenernya cuman males aja oke sekarang kita ke turnamen dimension udah snackman cuy depannya cuy oke ini dia ya tempat turnamen ada yang pedang pedang baru juga tuh skin-skin pedang baru tuh ya yang eksklusif untuk bulan ini wah langsung play dong langsung play dong sabar dong gua mau ngeliat dulu cuy nih ya ada Endeavor yang baru eh sisanya nggak ada sih sama si Nozarazi doang ya gua udah mulai dong Wah ya udah berantem deh teman-teman kita berantem ya gua pakai Vegeta kali ya oke kita aja deh dan Oh ya ada kuat baru Hellflame cuy Hellflame ya Nah itu gua belum bisa dapetin karena gua tidak punya cikara karena gua lagi nabung untuk cikaranya ya jadi gua simpen aja itu nanti baru gua pakai deh ya makan ini wah nggak kena dong bekuluh mampus lu wah duduk 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 mana dia wah wah QN nggak tuh Hai kenapa dia kok nggak gerak cuy kenapa dia cuy mati kau Bam terlalu easy terlalu easy lagi FK apa gimana kali gua nggak tahu dah ya teman-teman ya ya jadi untuk champion baru ada Endeavor sama kiritu tadi gua atau satu lagi apa kayaknya sih Goku deh yang sih gua nggak tahu lah ini diporsi gue bisa dapetin Light Fruit ah bodoh amat udah bodoh kita pergi langsung aja kita lihat yang quark terbaru ya kita lihat ya di dimensi 2 aja deh karena gua nggak tahu sih kalau di dimensi 3 atau 4 tuh tempat hospitalnya dimana waduh ini ada cikara-cikara bagus banget nih Oh iya temen-temen sebenarnya ada satu update lagi sih apa ya kayak ada item tapi item itu kita nggak bisa ambil itu nggak ngerti gua apa kayak Dragon Ball gitu ya kalian pasti udah pernah lihat sih soalnya itu bentuknya mirip banget sama kayak cikara-cikara gitu eh dimana sih gua lupa hospitalnya dimana sumpah Oh itu dia tuh hospitalnya tuh nih nih ah kita akan coba untuk mendapatkan hellflame ya satu kali aja ya karena gua lagi ngumpulin cikara nih Nah untuk hellflame sendiri itu cuman 2,2,5 sih please dapet please hapot-hpot ya udah nggak apa-apa bagus lah ya ini bisa dipakai untuk ini siapa namanya turnamen-turnamen lumayan bisa bisa nge-freeze dan di turnamen itu ada ini baru temen-temen ada mode baru ya namanya king of the hill atau apa gitu gue udah coba sih dan itu eh kurang lebih sama kayak free for all sih cuman bedanya kalian bisa nge-spawn-spawn terus disitu ya sampai ada batas waktunya gitulah pokoknya jadi kalau misalnya kalian eh Rangnya paling kecil atau apa gitu kali nggak dapet apa-apa ya mendingan one versus one sih lebih jelas dan lebih gede dapetnya ya lalu ada sword baru temen-temen kita lihat ya pedang apa ya terakhir apa sih Oh nih Casteful ya nih pedangnya si King nih si itu lho di Senanatsuno Taizai King yang anak kecil bocil itu terakhir kan Excalibur Morgan kan anjir pedang makin susah aja ya ngedapetinnya ya aduh meselin banget ini game kadang-kadang gue udah ketinggal jauh banget gitu loh dan jujurnya temen-temen ya itu ngedapetin kayak Endeavor gitu-gitu dulu gue pasti susah banget sih yang ini juga ya ini gua ini gua usahain lah ya yang faktipas ini gua coba dapetin semua nih gua usahain lah karena ini kan daily quest kan jadi harusnya bisa sih paling nggak sampai ngedapetin kirito deh nih champion baru nih ya karena bawah-bawahnya nggak penting Snakeman sih gua pengen dapetin cuman gimana ya sampai 20 cuy ini 500 XP cuy ini aja tadi quest hari hari ini ya quest yang hari ini daily quest hari ini itu cuman 20 XP satu hari yang arti 10 hari aja itu kalian baru dapetin Oke itu dia temen-temen untuk update dari animal fighting simulator thank you banget buat kalian yang udah ngingetin gua dikomen ya Bang Bang animasi simulator Iya ya gua tahu gua tahu gua tahu thank you thank you dan untuk yang kayak gini-gini gua udah kasih tau ya mungkin gua akan dapetin mungkin juga enggak karena ya susah banget dapetinnya terutama dapetin ini 40.000 ini nih wani makni bakal makan waktu banget sih karena gua harus ngumpulin Cikara chest satu-satu ya aduh ngeselin banget mana tuh Cikara chest tuh 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 ya gua mesti ngumpulin kayak beginian cuy satu-satu ya satu-satu nih 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 gua bilang tadi temen-temen yang kayak Dragonball tapi nggak bisa diambil tuh tuh apa ya nih gua nggak ngerti deh tuh 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 silang kan itu buat apa ya gua nggak tahu deh nggak ada di update-nya cuy mungkin kayaknya update selanjutnya deh apa itu XP ya tapi harus beli fighting paste dulu bisa jadi sih gua atau juga temen-temen ya jadi untuk sementara gua biarin kalian yang ngejawab deh kalian komennya di bawah itu bola-bola Dragonball tuh apaan sih karena gua nggak tahu juga ya Oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa juga terus ya teman-teman kalian supaya channel terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye ciao